Demi memajukan dunia pendidikan dalam negeri, sejumlah pegawai PLN melaksanakan kegiatan mengajar ke berbagai sekolahan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan dengan cara berbagi pengetahuan. Sadar akan pentingnya dunia pendidikan bagi perkembangan bangsa dan sebagai satu diantara bentuk kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan. Sejumlah pegawai PLN melaksanakan kegiatan mengajar ke berbagai sekolahan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan dengan cara berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja. Pintora Harjo, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jawa Timur mengatakan, pihaknya hadir di sekolah dalam rangka PLN Mengajar yang merupakan program tahunan yang telah dilaksanakan dari tahun 2015. Sementara di tahun 2018 ini, program pengajar ini diluncurkan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Terangi Bangsa dengan Pendidikan. Kalau di Jawa Timur, merupakan suatu program rutin bahwa kami perusahaan harus bisa mencerdaskan dunia juga, mencerdaskan lingkungan kami. Di lingkungan kami sebetulnya tahun-tahun perjalanan yang lalu itu, setiap area kita mempunyai 17 area, 16 area pelayanan dan 1 area pelayanan distribusi. Kita selama satu tahun mempunyai target 3 kali mengajar setiap area itu, SMP 1, SMA 1, dan Universitas 1. Jadi kalau 3 kali 17 sudah 51 kali mengajar. Kita mengawali, kami datang ke SMA 6 untuk menularkan ilmu-ilmu kelistrikan, terutama bagaimana sih mengenalkan kepada siswa itu proses terjadinya produksi listrik sampai dengan konsumen seperti apa. Sementara itu, program ini menjadi satu di antara bagian dari program PLN Peduli Pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pegawai PLN yang mengajar memberikan edukasi kepada siswa mengenai sektor ketenaga listrikan yang mungkin jarang sekali didapat dari kurikulum di sekolah pada umumnya. Agung Dharma, Surabaya TV